Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kita masih akan membahas tentang musik. Nah tentu video musik ini lain dari yang lain, karena musik ini, video ini saya akan membahas secara per episode, sampai 4 episode barangkali ya. Jadi video ini mengapa saya katakan lain dari yang lain, karena saya melibatkan pendapat seorang musisi terkenal ya, dari band Papanatas ya, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan izin sebelumnya, nantinya akan memberikan arahan kita ke depannya terkait tentang bagaimana konten musik kita ke depannya. Nah mudah-mudahan ini bisa mengedukasi lagi teman-teman, dan memberikan semangat yang lebih agar tetap fokus pada konten musiknya, seperti itu. Tapi teman-teman, disini ada informasi bahwa ada fasilitas langganan channel, dan teman-teman bisa mengklik ini ya, agar mendapatkan beberapa fasilitas, dan bisa membantu channel teman-teman. Harganya relatif murah ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman silahkan simak video berikut ini. Nah teman-teman sekalian, jadi sebelum saya perlihatkan, saya memberikan gambaran dulu di awal bahwa konten musik cover itu bisa dimonetisasi. Jadi, saya bisa atau berani mengatakan begini, karena channel saya berawal dari konten cover musik, namun lagu daerah ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi, di video ini akan mengandung beberapa pemahaman. Yang pertama, bagaimana sih bentuk dari peng-cover musik itu, dan bagaimana sistem pendapatannya. Seperti itu ya, jadi tidak perlu lagi berlama-lama. Oh, ini orang perlu tahu dulu nih, copyright itu tentang ini, ini hak cipta, segala macam, blablabla. Bukan langsung berarti begitu, kena copyright berarti gue melakukan kejahatan. Enggak gitu juga. Iya, iya, iya. Gue mesti ngerti bahasanya dulu nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman bikin video nih ya, terus pakai lagu orang, dan kalian emang ngerasa gak keberatan untuk lagu itu diambil keuntungan ya dari videonya, ya gak apa-apa. Permasalahannya kan ketika ada orang yang meng-cover lagu, misalnya meng-cover lagu Noah nih, terus dia monetisasi. Dia pengen dapet juga gitu. Iya, ketika diambil, ya tapi kan sebenarnya ada sistem persentase kan. Ada persentase, betul. Gak diambil 100%, cuma 80% atau berapa persen gitu. Nah, ya kalian ya harus terima itu. Ya harus, itu lah. Itu lah namanya hak cipta. Ya, apalagi lo komposer. Ada yang beranggapan kadang-kadang bahwa asal minta izin, orangnya bilang minta izin boleh, berarti keuntungan semuanya buat dia. Gak bisa begitu, ada aturan. Bukan begitu, jadi sebenarnya ya boleh-boleh silahkan. Tapi nanti ada pembagian keuntungannya, entah itu 100%, kalau 100% kalau kamu gak mau, yaudah. Anju juga udah kasih tau, cuma gue kasih tau lagi. Jadi, pada saat kita beli CD, ataupun kita beli kaset, ataupun kita download lagu secara legal, itu haknya cuma buat pribadi. Cuma buat kita sendiri, jadi beli kaset gitu. Gue punya hak untuk mendengarkan lagu ini untuk diri sendiri. Pada saat kita memperdengarkan ke orang banyak, itu udah bukan haknya. Kita gak berhak memperdengarkan ke orang banyak, apalagi di Youtube. Nah, itu memang harus ada izinnya. Nah, itu sudah kita lihat, Ariel Noah dengan Anji Drive yang saling mengkritisi tentang cover musik. Nah, kita lihat bahwa Ariel santai-santai saja, fine-fine aja. Artinya, welcome bagi peng cover musik. Yang namanya suatu nilai seni, itu yang harus dihargai juga. Ya, jadi disini sudah diibaratkan oleh Ariel bahwa ibaratnya teman-teman disini beli CD. Ya, CD itu hanya bisa didengarkan secara sendiri. Namun, untuk mempublikasikan atau memperdengarkan orang lain itu belum secara sah ya, seperti itu. Nah, Youtube juga sudah menjelaskan disini bahwa bisa saja teman-teman menggunakan klip konten yang lain. Yang penting bisa memberikan warna yang baru. Warna yang baru artinya mampu memberikan nilai yang terbaru dari konten sebelumnya. Jadi, saya menarik benang merah bahwa apa yang disampaikan Ariel itu sepaham dengan Youtube. Dan kemudian, Ariel juga menggarisi bahwa bukan hanya izin itu bisa lolos monetisasi. Tapi, sesuai dengan video saya sebelumnya, saya tetap menekankan bahwa Anda izin supaya ada bukti, seperti itu. Nah, terkait tentang cover musik itu, disini lebih ditekankan bahwa bagaimana Anda membuat suatu konten yang manfaatnya bisa untuk Anda dan bisa untuk orang lain. Tentu, dari sistem bagi hasil nanti, itu beda lagi kasusnya ya. Artinya, tidak semua musisi sebenarnya senang lagunya di cover. Tapi, termasuk Ariel ini, saya terima sedikit bocoran, lagunya fine-fine aja kalau di cover. Kecuali katanya kalau dilibatkan ke dalam kampanye, dia tidak mau. Tapi, selama lagunya itu bisa memberikan edukasi yang baik dan bisa di cover secara baik, itu tidak jadi masalah. Salah satu peng cover lagu Ariel, yang kita kenal lagu Ariel itu Melo-Melo ya, Slow. Nah, ini di cover menjadi lagu rock. Nah, ini videonya. Dan, tentu Ariel menanggapi hal positif tentang itu. Karena namanya suatu karya seni perlu patut dihargai. Ini videonya. Dan perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa di sini Ariel tidak keberatan ya. Tidak keberatan terkait tentang cover yang digunakan. Jadi, berbicara tentang cover musik, dari sudut pandangan saya dengan video yang ini, cover musik itu sah-sah saja. Sisa bagaimana, teman-teman, memandangnya bagaimana. Ketika terkena hak cipta langsung dihapus, itu tergantung dari pandangan teman-teman. Tapi, ketika terkena hak cipta, kemudian teman-teman pertahankan, nanti pas pengenjauh monetisasi dan ditolak, teman-teman melakukan revisi. Itu tergantung dari teman-teman juga. Jadi, tergantung dari pandangan teman-teman. Namun, saya tekankan juga bahwa libatkan jiwa seni teman-teman dalam membuat YouTube atau membuat konten musik. Karena itu hal yang penting, ya. Karena menurut saya, yang dipaparkan tadi Aril itu, buat konten cover atau mereupload cover itu, meskipun tidak mendapatkan keuntungan di dalamnya, atau meskipun keuntungan itu larinya ke pemilik lagu asli, yang penting Aril senang dengan karya itu yang dia dibuat. Karena menurutnya lagu itu bagus, seperti itu. Jadi, sederhana ya. Jadi, kalau kita berpandangan ke sana, itu sangat bagus. Nah, kemudian ketika kita berbicara bagaimana penghasilannya, itu beda lagi. Jadi, setiap musisi itu beda. Jadi, setiap produksi itu beda. Jadi, sistem penghasilannya juga beda-beda. Makanya ada keterangan pro-rata. Pro-rata artinya, bukan bagi rata ya, pro-rata. Jadi, berapa kali, kalau penerjemahan di Google ya. Jadi, sistem di Google seperti ini. Berapa kali penayangan seperti itu. Aril Noah juga pernah mereupload musik, dan itu terkena hat cipta. Mungkin teman-teman penasaran, bagaimana kelanjutan. Video itu, nanti kita simak di video selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian. Demikianlah video singkat yang bisa saya sampaikan. Terkait tentang bagaimana tanggapan si Aril Noah. Terkait tentang musik cover. Dan bagaimana sistem pembagian penghasilannya. Mungkin ada pertanyaan. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Salam. Terima kasih telah menonton!